Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi, MPH. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang apa itu penyakit autoimun dan 10 atau 11 contoh dari penyakit autoimun, kejalannya, dan bagaimana pengobatnya. Tonton sampai habis. Terima kasih. Apa itu penyakit autoimun? Sistem kekebalan Anda melindungi Anda dari penyakit dan infeksi dengan menyerang kuman yang masuk ke dalam tubuh Anda, seperti virus dan bakteri. Sistem kekebalan Anda dapat mengetahui bahwa kuman bukan bagian dari Anda. Jadi, sistem kekebalan tersebut akan menghancurkannya. Jika Anda memiliki penyakit autoimun, sistem kekebalan Anda menyerang sel-sel sehat, organ dan jaringan Anda secara tidak sengaja. Ada lebih dari 80 jenis penyakit autoimun. Penyakit-penyakit tersebut dapat menyerang hampir semua bagian tubuh Anda. Misalnya, alopecia areata adalah penyakit autoimun pada kulit yang menyebabkan kerotokan rambut. Hepatitis autoimun menyerang hati. Pada diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh menyerang pankreas, penghasil insulin. Dan pada rheumatoid arteritis, sistem kekebalan dapat menyerang banyak bagian tubuh, termasuk persendian, paru-paru, dan mata. Apa penyebab penyakit autoimun? Hingga sekarang, tidak ada yang tahu secara pasti mengapa penyakit autoimun terjadi. Yang pasti, penyakit autoimun bukan penyakit menular. Penyakit autoimun memang cenderung diturunkan dalam keluarga, yang berarti bahwa gen tertentu dapat membuat beberapa orang lebih mungkin terkena penyakit autoimun. Virus, bahan kimia tertentu, dan hal-hal lain di lingkungan dapat memicu penyakit autoimun jika Anda sudah memiliki gen untuk itu. Sebagian besar penyakit autoimun menyebabkan peradangan. Tetapi, kejala yang ditimbulkannya tergantung pada bagian tubuh yang terkena. Anda dapat mengalami nyeri pada persendian atau otot, atau Anda mungkin mengalami ruam kulit, demam, maupun kelelahan. Apa pemicu penyakit autoimun? Gen tertentu menempatkan Anda pada resiko yang lebih tinggi untuk terkena gangguan autoimun. Tetapi, gen saja biasanya tidak cukup. Kebanyakan orang yang membawa gen yang terkait dengan penyakit autoimun tidak akan terkena penyakit autoimun. Biasanya, satu atau lebih pemicu diperlukan untuk memicu terjadinya gangguan sistem kekebalan tubuh. Berbagai hal di lingkungan Anda dapat berfungsi sebagai pemicu. Terlalu banyak paparan sirar matahari dapat memicu jenis myositis pada orang yang memiliki faktor risiko genetik tertentu. Tapi, kebanyakan orang membutuhkan lebih dari satu pemicu untuk bisa menyebabkan munculnya kondisi tersebut. Sayangnya, kebanyakan pemicu tersebut tidak jelas. Virus tertentu juga dapat memicu serangan autoimun. Sebuah studi yang didanai oleh National Health Institute Amerika baru-baru ini menunggukan bahwa virus yang disebut Epstein-Barr dapat memicu beberapa kasus multiple sclerosis atau MS. MS adalah penyakit autoimun yang merusak saraf. Faktor risiko lain dapat berubah usia, jenis kelamin, riwayat merokok, dan berat badan Anda. Banyak penyakit autoimun juga lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Kejala penyakit autoimun Kejala awal dari banyak penyakit autoimun sangat mirip, seperti kelelahan, otot megal, bengkak dan kemerahan, demam tingkat rendah, kesulitan berkonsentrasi, mati rasa, dan kesemutan di tangan dan kaki. Rambut rontok, ruam kulit. Tentu saja, masing-masing penyakit autoimun juga dapat memiliki kejala uniknya sendiri-sendiri. Misalnya, diabetes tipe 1 menyebabkan rasa haus yang ekstrim, penurunan berat badan, dan kelelahan. IBD atau inflammatory bowel disease atau radang usus menyebabkan sakit perut, kembung, dan diare. Dengan penyakit autoimun seperti psoriasis atau rheumatoid artritis, gejalanya bisa datang dan pergi. Suatu periode gejala disebut flare-up, sedangkan periode ketika gejala hilang disebut sebagai remisi. Bagaimana penyakit autoimun diubati? Pengobatan atau perawatan tidak dapat menyembuhkan penyakit autoimun, tetapi dapat mengontrol respon imun yang terlalu aktif dan menurunkan peradangan atau setidaknya mengurangi rasa sakit dan peradangan. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati kondisi ini meliputi obat anti-inflamasi non-steroid seperti ibuprofen dan naproxen dan obat menekan kekebalan. Perawatan juga tersedia untuk meredakan gejala seperti nyeri, bengkak, kelelahan, dan ruam kulit. Makan-makanan yang seimbang dan berolahraga secara teratur juga dapat membantu Anda merasa lebih baik. Perawatan utama untuk penyakit autoimun adalah dengan obat-obatan yang menurunkan peradangan dan menenangkan respon imun yang terlalu aktif. Perawatan juga dapat membantu meringankan gejala. Beberapa jenis penyakit autoimun. Ada lebih dari 80 jenis penyakit autoimun. Berikut adalah 11 penyakit autoimun yang paling umum. 1. Diabetes tipe 1 Pankreas menghasilkan hormon insulin yang membantu mengatur kadar gula darah. Pada diabetes melitus tipe 1, sistem kekebalan menyerang dan menghancurkan sel-sel penghasil insulin di pankreas. Sebagai akibatnya, tubuh kekurangan insulin. Kondisi ini menyebabkan kadar gula dalam darah menjadi tinggi. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan organ tubuh, termasuk jantung, ginjal, mata, dan saraf. 2. Artritis reumatoid atau RA Pada reumatoid artritis, sistem kekebalan menyerang sendi. Serangan ini menyebabkan gejala dan tanda berupa kemerahan, kehangatan, nyeri, dan kekakuan pada persendian. Tidak seperti osteoartritis yang umumnya menyerang orang-orang lanjut usia, reumatoid artritis dapat menyerang usia 30-an atau bahkan lebih awal. 3. Pesoriasis atau artritis pesoriatik. Sel-sel kulit tumbuh dan kemudian dibuang ketika tidak lagi dibutuhkan. Pesoriasis menyebabkan sel-sel kulit berkembang biak terlalu cepat. Sel-sel ekstra tersebut menumpuk dan membentuk bercak merah yang meradang. Umumnya dengan sisik putih keperakan pada kulit yang berwarna lebih terang. Pada kulit yang lebih gelap, pesoriasis dapat menyebabkan kulit berwarna keunguan atau coklat tua dengan sisik berwarna abu-abu. Hingga 30 persen orang dengan pesoriasis juga mengalami pembekakan, kekakuan, dan nyeri pada persendian mereka. Bentuk penyakit ini disebut sebagai pesoriatik artritis. 4. Sklerosis multiple. Multiple sklerosis atau MS merusak selubung mielin, yaitu lapisan pelindung yang mengelilingi sel-sel saraf di sistem sel saraf pusat Anda. Kerusakan pada selubung mielin memperlambat kecepatan transmisi pesan antara otak dan sum-sum tulang belakang ke dan dari seluruh tubuh Anda. Kerusakan ini dapat menyebabkan mati rasa, kelemahan, masalah keseimbangan, dan kesulitan berjalan. Penyakit ini datang dalam beberapa bentuk yang berkembang pada tingkat yang berbeda. Menurut sebuah studi pada tahun 2012, sekitar 50 persen orang dengan MS membutuhkan bantuan berjalan dalam waktu 15 tahun setelah penyakit dimulai. 5. Lubus erythematosus sistemik atau LES. Meskipun para dokter di tahun 1800-an pertama kali menggambarkan lubus sebagai penyakit kulit karena ruam yang biasa ditimbulkannya. Bentuk sistemiknya yang paling umum sebenarnya mempengaruhi atau menyerang banyak organ, termasuk persendian, ginjal, otak, dan jantung. Nyeri sendi, kelelahan, dan ruam adalah beberapa gejala yang paling umum. 6. Penyakit radang usus. Penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease, IBD, adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan gangguan yang merupakan peradangan kronis pada saluran percanaan Anda. Jenis IBD ini meliputi 1. Colitis ulceratif. Kondisi ini menyebabkan peradangan dan luka atau ulgus di sepanjang lapisan superficial usus besar dan rektem. Penyakit kron. Jenis IBD ini ditandai dengan peradangan pada lapisan saluran percanaan Anda yang seringkali dapat menyerang lapisan saluran percanaan yang lebih dalam. 7. Penyakit adison. Penyakit adison menyerang kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon kortisol dan aldosteron serta hormon antrogen. Terlalu sedikit kortisol dapat memengaruhi cara tubuh menggunakan dan menyimpan karbohidrat dan gula atau glukose. Defisiensi atau kekurangan aldosteron akan menyebabkan hilangnya natrium dan kelebihan kalium dalam aliran darah. Kejalannya berupa kelemahan, kelelahan, penurunan berat badan, dan kadar gula darah yang rendah. 8. Penyakit grif. Penyakit grif menyerang kelenjar tiroid di leher menyebabkan tubuh memproduksi terlalu banyak hormon. Hormon tiroid mengontrol penggunaan energi tubuh yang dikenal sebagai metabolisme. Memiliki terlalu banyak hormon ini meningkatkan aktivitas tubuh Anda, menyebabkan gejala seperti gugup, detak jantung yang cepat, tidak tahan udara panas, dan penurunan berat badan. Salah satu gejala potensial dari penyakit ini adalah mata melodot yang disebut sebagai exopetalmos. Keadaan ini dapat terjadi pada sebagian dari oftalmopati grif, yang terjadi pada sekitar 30% dari mereka yang menderita penyakit grif. 9. Sindroma Sjordgren. Kondisi ini menyerang kelenjar yang memberikan pelumasan pada mata dan mulut. Gejala khas sindrom Sjordgren adalah mata kering dan mulut kering, tetapi dapat juga mempengaruhi persendian ataupun kulit. 10. Tiroiditis Hashimoto. Pada tiroiditis Hashimoto, produksi hormon tiroid melambat hingga terjadi kekurangan. Gejalanya meliputi penambahan berat badan, kepekaan terhadap dingin, kelelahan, rambut rontok, dan pembegakan tiroid atau kelenjar gondok. 11. Miastenia Gravis. Miastenia Gravis menyerang impul saraf yang membantu otak mengontrol otot. Ketika komunikasi dari saraf ke otot terganggu, sinyal tidak dapat mengarahkan otot untuk berkontraksi. 12. Gejala yang paling umum adalah kelemahan otot yang memburuk dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Otot yang mengontrol gerakan mata, pembukaan kelompak mata, menelan, dan gerakan wajah sering terkena oleh penyakit ini. Demikian sering informasi tentang penyakit autoimun. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton!